There's not much to do, when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dulu ya Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya, apa kabar bunda-bunda masih sibuk dengan rutinitas hariannya ya, semangat-semangat Nah di video kali ini seperti biasa saya akan mengeser lagi kegiatan harian saya di rumah toko minimalis Setepatnya ini di dapur sempit dan semi permanen saya yang sudah saya mix over dan ala-ala pink seperti ini ya Hehehe Nah di video kali ini saya mulai dengan mencuci-cuci buah Dan selanjutnya buah-buahan ini sebagian nanti akan saya buat untuk salad buah Selanjutnya untuk masakan hari ini ada request dari anak saya mau minta dibuatkan nasi goreng Nah kalau untuk nasi goreng biasanya mereka itu selalu lahap untuk makan Jadi saya selalu semangat untuk membuat nasi goreng apabila mereka sudah minta untuk dibuatkan Ayo teman-teman masak apa hari ini semoga masakannya selalu simple dan selalu habis dimakan oleh anggota keluarga ya Iya dong karena kenapa kalau kita udah capek-capek masak itu saya terasa sendiri ya teman-teman Sudah dimasakin tetapi enggak dimakan itu rasanya sedih banget ya Makanya kalau saya di rumah setiap mau memasak itu saya tanyakan dulu kepengennya makan apa Kemudian udah seleranya dimasakin apa baru saya akan memasak Jadi kalau mengikuti data menu yang sudah saya buat itu jarang sekali terrealisasi Jadi misalnya saya punya stok di kulkas ayam jadi saya tanyakan ayamnya mau dibuat apa Kepengen makan ayam gepre atau ayam penyet Nah dari situ saya bisa menimbulkan menciptakan menu masakan harian saya Oke setelah saya mencuci buahnya saya diamkan dulu sampai mengering Dan disini saya sudah menyiapkan untuk bahan-bahan yang saya gunakan memasak nasi goreng Dan ini ada saya marinasi daging ayam buat saya ungkep nanti Dan itu ada bumbu dasar bawang bawang merah dan bawang putih yang sudah saya stok di kulkas Itu sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali bagi saya ya Dengan menggunakan bumbu dasar yang sudah saya stok itu Karena dalam setiap masakan bumbu dasar bawang merah dan bawang putih selalu saja dipakai Dan kenapa saya tidak menyatukan antara bawang putih dan bawang merah Karena untuk takaran dalam setiap masakan saya kurang senang kalau masakan itu terlalu banyak bawang putihnya Jadi kalau misalnya dipisah tergantung saya mau mengambil seberapa banyak untuk bawang merah dan bawang putihnya Nah ini sudah saya tumis untuk bawang putih dan bawang merahnya Dan disini juga saya tambahkan irisan daging ayam yang saya ambil dari sebagian marinasi daging ayam tadi ya Saya tumis sebentar sampai bentuknya seperti ini Dan saya tambahkan cabai dari sambal semalam Jadi untuk bumbu dasar merah saya sudah habis stoknya Jadi ini baru saya tambahkan untuk nasi yang sudah saya campurkan dengan bumbu instan atau bumbu racik sajiku gitu Yang merasa ayam biar rasanya lebih mantep lagi Oke aduk-aduk terus diaduk-aduk sampai bumbunya merata Untuk menu saya hari ini Ini saya sudah memasak gulai ciput Teman-teman tahu nggak sih gulai ciput Ciput yang disedut-sedut gitu Jadi makannya itu kayak makan apa ya Kayak pokoknya kalau lagi makan gulainya ciput pasti makannya lama deh Karena sibuk nyedut-nyedutin ciputnya Bagi teman-teman yang suka makan ciput tahu lah ya Gimana pada saat makan ciput dan serunya kalau pada saat gulai ciput Nah ini saya tambahkan juga irisan kubis Supaya ada kres-kresnya sedikit Dan saya masukkan itu di akhir supaya dia lebih kres-kres gitu Dan terakhir saya tambahkan irisan petai Jadi ini adalah nasi goreng istimewa ala-ala Bunda Arti Kalau mau masak nasi goreng itu sesuai dengan kebiasaan Dan sesuai dengan bahan yang ada di rumah ya Cemplang-cemplung aja Kalau misalnya ada tomat masukin tomat Kalau ada sawi, ada sosis, bakso, telur Nah kali ini toppingnya saya gunakan daging ayam dan kubis Ada petai sedikit saya tambahkan juga di sini Dan Alhamdulillah ini hasilnya untuk nasi goreng spesial Bercantik dulu dengan irisan tomat Dan saya mau taburkan bawang goreng dan daun seledri di atasnya Biar kelihatan lebih menarik lagi Di sini saya mau mengungkep daging ayam yang sudah saya marinasi tadi Jadi kalau sudah diungkep seperti ini Tinggal masak nanti kalau misalnya mau makan Tinggal digoreng Dan rencananya ini mau dibuat ayam penyet saja Ayam penyet cabai hijau Oke kita masak dulu sampai lembut Oke saya biarkan dulu untuk ayam ungkepnya Di sini saya mau melanjutkan untuk mempersiapkan pembuatan salad buahnya Saya menggunakan apel puji 2 buah dan 1 buah buah bir Terlebih dahulu mau saya kupat Oke kita lihat Dan ke belakang lagi ayam ungkepnya sudah sedikit mengering Tinggal saya angkat Dan saya dinginkan Mungkin ini untuk menu saya malam nanti Jadi saya biarkan dulu di sini Supaya lebih meresap lagi Yang jelas kalau sudah diungkep Nanti masaknya tinggal goreng saja Dan bisa langsung dinikmati Pada saat selesai dimasak langsung dimakan Angkat-hangat ini lebih nikmat ya Sudah lembut Sudah wangi Jadi saya mau matikan dulu kompornya Dan lanjut lagi untuk membuat salad buahnya Oke buah-buahan yang saya gunakan di sini Yang ada saja Sebenarnya ini adalah makanan Kalau dibeli itu memang cukup mahal Tetapi kalau kita buat sendiri ya Disesuaikan dengan buah selera kita dan yang ada Nah kebetulan di rumah ini ada semangka, pepaya, dan melon Jadi sekalian saja mau saya tambahkan di salad buahnya ini Kalau teman-teman suka buah kiwi, anggur, dan sebagainya itu bisa juga ditambahkan Dan biasanya salad buah ini Enak dimakan pada saat dingin ya Atau didinginkan terlebih dahulu Baru nanti dimakan karena itu lebih segar Dan biasanya untuk potongan-potongan buah-buahnya ini sesuai selera saja Kalau saya mengirisnya ya seperti ini Kotak kayak gitu Yang jelas dia ukurannya tidak besar Dan bisa satu suapan buahnya tidak terlalu gede dan sedang-sedang ya Nah ini saya mau potong buah birnya Juga sama ukurannya seperti buah apel Oke saya tempatkan di wadah yang lumayan besar Dan saya mau tambahkan irisan semangka dan melon Untuk buah-buahannya Memang kalau kita membeli buah-buahan itu per kilonya Tetapi kan tidak dipakai semua Jadi bisa disimpan kembali di dalam kulkas Jadi kita pakai separuhnya saja Nah untuk biayanya Pembuatan salad ini lebih murah dibandingkan kalau kita membeli Dan ini adalah bahan untuk saus dari salad buahnya Jadi saya gunakan yogurt Kemudian saya tambahkan juga mayonnaise Dan tidak lupa susu kental manis 2 saset Nah udah itu saja Jadi gampang kan Dan ini sangat praktis sekali Langsung saya tambahkan di buahnya Caranya seperti itu saja Jadi tidak usah pakai air lagi Karena buah itu sendiri nanti yang sudah dipotong akan mengeluarkan airnya Oke saya aduk-aduk Tetapi sebelumnya saya mau siram dulu dengan chimori yogurt ini Ini adalah chimori rasa pisang Sebenarnya saya mau yang plant Tapi tidak ketemu Saya pakai yang rasa pisang saja Sudah seperti ini saja Ini sudah mantap Sudah segar banget Apalagi kalau didiamkan di dalam kulkas sebentar Rasanya ini enak banget Apalagi sekarang sudah bau-bau aroma mendekati Ramadan ya Jadi sudah kayak mau Ramadan saja Tidak sabaran lagi Kita mau menyambut Ramadan Dan salad buah ini juga bisa dijadikan menu untuk berbuka puasa Nah setelah saya berikan toppingnya parutan keju Saya mau tambahkan irisan lemon Supaya lebih cantik lagi Nah saya tata di atasnya seperti ini Silahkan sesuai dengan selera Seandainya kalau misalnya termakan atau tersuap lemonnya Tidak apa-apa Karena nanti ini akan memberikan kesegaran pada salad buahnya nanti Oke teman-teman Terima kasih yang sudah mengikuti video saya Sampai di detik ini Semoga video ini sedikit bermanfaat dan bisa menghibur Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Bunda Arti Channel Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye